Pemerintah Inggris mengatakan bahwa negaranya bangkrut dan hancur. Kabinet yang condong ke kiri itu menyebut situasi ini terjadi akibat keputusan yang diambil para pendahulunya yang berada di Partai Konservatif. Dalam penilaian menyeluruh tiga minggu setelah mengambil alih kekuasaan, kantor Perdana Menteri Keir Starmer mengaku terkejut dengan situasi yang mereka warisi setelah 14 tahun pemerintahan Partai Konservatif. Kritik itu muncul sehari sebelum Kepala Departemen Keuangan Rachel Ritz diharapkan menguraikan kekurangan keuangan publik sebesar 20 miliar pound. Dalam pidatonya di House of Commons. Pemerintah baru juga merilis iltisar penilaian pengeluaran yang ditugaskan Ritz segera setelah menjabat. Dia akan menyampaikan laporan lengkapnya ke Parlemen pada Senin. Temuan tersebut menyebabkan pemerintah baru menuduh Partai Konservatif. Membuat komitmen pendanaan yang signifikan untuk tahun keuangan ini tanpa mengetahui dari mana uang itu akan berasal. Mereka berpendapat bahwa militer telah dikosongkan pada saat meningkatnya ancaman global dan layanan kesehatan nasional rusak dengan sekitar 7,6 juta orang menunggu perawatan. Menurut kantor Starmer, meskipun miliaran dihabiskan untuk menampung para migran dan memerangi geng kriminal yang mengangkut para migran menyeberangi selat Inggris dengan perahu karet, jumlah orang yang menyeberang masih meningkat. Sekitar 15.832 orang telah menyeberangi selat Inggris dengan perahu kecil tahun ini. 9% lebih banyak daripada periode yang sama pada tahun 2023. Diketahui, Partai Buruh pimpinan Starmer menang telak dalam pemilihan umum. Partai Buruh menang dengan janji selama kampanye bahwa mereka tidak akan menaikkan pajak atas para pekerjaan. Sementara itu, Partai Konservatif menjanjikan pemotongan pajak lebih lanjut pada musim gugur jika mereka kembali berkuasa. Sebagai bukti bahwa pemerintahan sebelumnya tidak jujur tentang tantangan yang dihadapi negara, Kantor Starmer merujuk pada komentar terbaru dari mantan Kepala Departemen Keuangan Jeremy Hunt yang menegaskan bahwa ia tidak akan dapat memotong pajak tahun ini jika Partai Konservatif kembali berkuasa. Komentar tersebut muncul dalam wawancara dengan BBC, di mana Han juga menuduh Partai Buruh membesar-besarkan situasi untuk membenarkan kenaikan pajak sekarang setelah mereka memenangkan pemilihan. Di sisi lain, utang Inggris mau meledak. Peningkatan dapat terjadi bahkan tiga kali lipat. Mengutip AFP, hal ini terungkap dari proyeksi yang dikeluarkan Kantor Tanggungjawab Anggaran atau OBR, menjelang ketok palu anggaran perdana pemerintah bulan depan yang kini dipegang Partai Buruh. Pemerintahan Perdana Menteri atau PM Care Starmer, Rencananya akan menaikkan pajak guna mengisi kekeringan dana di tubuh pemerintah yang mencapai 22 miliar pound atau setara 443 triliun rupiah. Namun, ledakan utang itu akan terjadi di 2075 nanti karena populasi yang menua dan perubahan iklim. Meski proyeksi persifat jangka panjang dan masih belum jelas, sejumlah tanda sudah menunjukkan tren ke arah itu. Sementara itu, Starmer telah memperingatkan bahwa layanan kesehatan nasional yang dikelola negara Inggris yang bergantung pada investasi besar-besaran harus direformasi atau mati. Ini terjadi pasca sebuah laporan independen mengatakan lembaga yang dihormati itu berada dalam kondisi kritis. Sebenarnya, Inggris tidak sendirian dalam menghadapi utang yang melonjak, yang telah membengkak dalam beberapa tahun karena pandemi COVID-19, yang menyebabkan pemerintah membayar sejumlah besar uang untuk melindungi pekerjaan. Di negara tetangga Perancis, utang mencapai lebih dari 110% dari PDB negara tersebut. Bagi Inggris, dua dekade terakhir telah menyaksikan ekonomi dilanda serangkaian guncangan luar biasa dalam bentuk krisis keuangan global, pandemi, dan krisis energi, tambah catatan OBR. Inflasi belum berakhir, bahkan Inggris juga tengah merugi akibat Brexit. Inggris ternyata masih mengalami situasi yang cukup sulit, pasalnya mereka masih menghadapi inflasi yang tinggi sepanjang 2022 lalu. Sebagai pengingat, inflasi Inggris sempat menyentuh 11,1% pada Oktober 2022 lalu loh. Masalahnya, situasi ini semakin dipersulit dengan keputusan Brexit mereka, yang justru merugikan perekonomian dan menjadikan Inggris sebagai satu-satunya negara perekonomian maju yang terjebak dalam jurang resesi pada 2023 ini. Kalau kalian lupa, Brexit ini terjadi pada 2016 lalu. Melansir dari penelitian Bloomberg Economics, keputusan Brexit tersebut justru merugikan ekonomi negara tersebut hingga 100 miliar pound sterling per tahun. Hal ini justru bertentangan dengan pendapat Perdana Menteri Rishi Sunak, yang mengatakan kalau Brexit merupakan peluang besar bagi Inggris yang mulai terwujud. Berikut pengamatan dua ekonomi Bloomberg, Anna Andrade dan Dan Hansen. Selain itu, nilai tukar pound sterling terhadap dolar juga masih melemah dalam lima tahun terakhir sejak melakukan Brexit. Di sisi lain, menurut IMF, Terima kasih telah menonton!